Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan praktikum CAD kita kali ini. Perkuliahan praktikum CAD kita kali ini, kita masih akan melanjutkan pelajaran mengenai pembuatan drawing detail ya, untuk komponen-komponen pendukung dari alat yang disebut sampel lokator. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai pembuatan drawing detail untuk komponen bracket stay pin. Maka di pertemuan kita hari ini, kita akan belajar untuk membuat drawing detail untuk komponen terakhir yang perlu kita buatkan drawing detailnya yaitu komponen stay pin. Terakhir, di pertemuan sebelumnya kita telah membuat drawing detail untuk bracket stay pin. Ini adalah gambar drawing detailnya. Maka untuk membuat drawing detail untuk komponen stay pin, kita akan membuat drawing detailnya seperti ini ya. Seperti ini. Kita akan buat drawing detailnya seperti ini. Pertama-tama yang kita siapkan adalah menyiapkan sheet. Sheet drawing untuk membuat drawing detail dari komponen stay pin. Kalau kita lihat dari sini, ini kan ukuran sheetnya juga sheet A4. Maka kita ini di drawing file sampel lokator. Ini kita arahkan kursor ke drawing resources. Lalu expand juga di sheet format. Pilih ini titul blok A4. Klik kanan, lalu klik new sheet. Di sini, di skala kita kosongkan dulu. Di description kita ketik namanya stay pin. Kemudian nama gambarnya ini detail drawing. Kemudian nomor gambarnya. Ini lanjutan dari nomor gambar bracket stay pin. Jadi, UDP strip 21 ya. Tahun 2021. Strip SL, ini sampel lokator. Strip 03. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Ya, ini. Kemudian di sheetnya, kita rename nama sheetnya. Ini nomor 4 ya. Klik, ini stay pin. Bentar. Ya, oke. Jangan lupa setiap perubahan kita save. Oke, kita tunggu sampai save-nya selesai. Kita lihat di sini. Di title block hampir semua sudah terisi. Tinggal di skalanya yang kosong. Karena skala itu menyesuaikan dengan view yang muncul di drawing. Oke, kita lihat ya gambar referensinya. Ini seperti ini ya. Oke. Pertama-tama kita buka dulu. Kita open file untuk stay pin-nya. Ya, sebelum kita open file stay pin. Kita close ya. File breaker stay pin. Ini kita close. Kemudian kita, apa namanya, di file drawing sampel lokator. Kita klik di sheet sampel lokator assembly. Kemudian kita arahkan kursor ke part list. Lalu klik kanan. Kemudian klik edit part list. Nah, di baris komponen stay pin, arahkan kursor ke gambar komponen di sini. Klik, lalu klik kanan. Lalu klik open. Ya, setelah file stay pin ini sudah open ya, sudah teropen atau terbuka ya. Kita klik lagi di file drawing sampel lokator. Aktifkan di sheet drawing stay pin. Kemudian kita klik di menu place views. Klik di base. Ya, di base ya, lihat muncul. Di sini pastikan bahwa file yang aktif itu yang terpilih adalah stay pin. Kemudian atur view-nya seperti ini. Oke. Kemudian skalanya 1 banding 1 ya. Skala 1 banding 1. Kemudian stylenya pilih ke hidden line. Kemudian klik di display option. Ini pastikan 2 ini yang kecentang. Lalu kemudian klik OK. Kemudian kita, tadi sebenarnya bisa langsung ya, apa namanya kita buat untuk tampak depan-tampak atas. Tapi kalau misalnya kita lanjut ke close, kita bisa klik di toolbar projected. Klik ya, view induk-nya. Tempatkan dia ke sini. Lalu arahkan ke atas. Untuk tampak ke atas seperti ini. Kanan, create. Oke, ya. Lalu kita lihat di gambar. Di gambar ada bagian yang di breakout ya. Untuk menunjukkan lubang ini, lubang ini dan lubang bagian ini ya. Oke. Kemudian kita klik lagi di inventor-nya. Kita akan membuat potongan breakout ya. Arahkan kursor ke tampak depan. Klik. Lalu klik toolbar start sketch. Kemudian kita pilih ya. Di kelopak turbo line ini, spline interpolation. Kita buat view-nya seperti ini. Buat garisnya ya. Buat garis seperti ini. Kita atur. Kalau sudah, kita klik finish. Kemudian klik di toolbar breakout. Lalu klik view ini tampak depan. Ya, pastikan bahwa garis batas untuk potong ini aktif ya. Terpilih. Lalu pastikan di depth, tanda panahnya ke centang. Lalu klik ya di bagian ujung dari lubang. Klik. Bye. Oke, satu. Kemudian kita klik lagi view ini. Klik. Lalu klik di toolbar start sketch. Kita buat lagi ya sketch menggunakan spline interpolation. Oke, kalau sudah, finish sketch. Kita klik lagi toolbar breakout. Lalu klik view tampak depan ini. Ya, pastikan ininya ke centang ya aktif. Lalu klik di ujung lubangnya. Apply. Oke, ya. Berikutnya yang satu lagi ini. Kita klik view yang tampak kanan. Klik. Lalu klik start sketch. Kemudian untuk ini kita bisa menggunakan rectangle ya. Klik ini. Seperti ini. Lalu klik finish sketch. Lalu klik breakout. Klik view tampak kanan. Sampai ininya terpilih ya. Sketch untuk batasnya. Lalu dengan kondisi ini masih ke centang. Di tanda panahnya. Lalu klik di ujung lubang. Oke, ya. Oke, ya. Ini sudah terbentuk. Kemudian selanjutnya, sebelum kita lanjut ke pemberian atribut gambar dan dimensi. Kita munculkan dulu part list. Kita klik di menu annotate. Lalu klik di toolbar part list. Klik ini komponennya. Klik komponen, lalu klik di sini part list-nya setting ke SMTA34. Di sini kondisi view-nya kan freeze ya. Kenapa? Karena kan komponen cuma satu. Oke. Jadi kalau komponen cuma satu dia seperti itu. Nah, ini untuk drawing detail. Di sini kan ada apa namanya. Di bagian part list-nya ada nomor gambarnya di part list-nya. Ini kita edit. Klik kanan. Lalu edit part list. Nah, untuk nomor ini, ini kita delete dulu ya. Di part list-nya di delete. Oke. Karena kan di drawing detail kan nggak perlu muncul lagi nomor gambarnya. Karena kan nomor gambarnya sudah muncul di sini. Ya. Oke. Kemudian ini ubah menjadi MS. Ya, stay pin. Dimensinya sekian. Lalu apply. Oke. Ya. Jadi kalau sudah, part list sudah kita munculkan. Selanjutnya kita tinggal melengkapi atribut gambar. Atribut gambarnya seperti centerline dan centermark. Klik dulu centermark. 1, 2, 3, 4. Lalu centerline. Ini. Ini. Oke. Lalu ini. Kemudian ini. Oke. Sudah. Kalau sudah. Jangan lupa kita save dulu ya. Setiap perubahan. Kita save. Setelah kita save. Baru kita lanjutkan. Sekarang kita akan mulai memberikan dimensi. Kita lihat di referensi gambarnya. Seperti ini. Lihat seperti ini. Di sini ada toleransi ini plus minus 0,03. Kita klik. Pertama-tama kita klik dulu dimensi ini ya. Tunjukkan jarak global. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terbesar akhirnya. Menggerakan scroll. Apa? Scroll. Scroll di mouse. Scroll tengah. Mouse. Kemudian panjang total. Keluar. Klik kanan. Keluar dari dimensi. Lalu klik OK. Tekan Ctrl. Lalu pilih semua dimensi vertikal ini. Lepas Ctrl. Lalu klik kanan. Klik Arrange Dimension. Tepatkan dia seperti ini. Kemudian klik. Ya ini. Oke. Lalu kemudian ini juga. Klik kanan. Oke. Lalu arahkan ke sini. Ya arahkan cursor ke dimensi ini. Karena 1. Langsung klik kanan. Lalu pilih Arrange Dimension. Klik. Oke. Seperti ini juga sama. Kemudian. Kita klik di sini. Dimensi ini terhadap ini. Ini kan ada toleransi ya. Kita pilih toleransinya simetrik. Ini plus. Minus 0,03. Oke. Lalu dimensi ini. Lepas total. Oke. Lalu klik kanan. Keluar dari dimensi dengan klik OK. Lalu tekan Ctrl. Klik 2 dimensi ini. Lalu lepas Ctrl. Lalu klik. Kanannya. Lalu klik Arrange Dimension. Lalu klik di sini. Untuk menempatkan dimensinya. Ya. Lalu kemudian. Berikutnya. Klik. Ini terhadap sisi samping. Samping. Oke. Lalu. Tebal totalnya. Oke. Lalu klik kanan. Keluar dari dimensi dengan klik OK. Lalu tekan Ctrl. Klik 2 dimensi ini. Lepas Ctrl. Lalu klik. Klik kanannya. Lalu klik Arrange Dimension. Tempatkan dia. Seperti ini. Ya. Oke. Berikutnya. Ini. Ini juga. Ini klik. Terhadap samping. Oke. Ini 8. Tidak perlu lagi terkebal. Karena sudah ada di atas. Yang bagian atas. Ini tampak atas juga tidak perlu kita munculkan lagi dimensi. Karena semuanya sudah diwakili ya. Di tampak depan dan tampak samping. Selanjutnya. Ini ada satu lagi di sini. Radius. R5. Oke. Seperti ini sudah. Ini sudah ya. Selanjutnya tinggal kita. Memunculkan dimensinya. Dimensi lubang. Ya. Kita klik di toolbar hole and thread. Klik ini. Klik. Lalu klik kanan. Klik OK. Klik 2 kali di. Apa namanya. Dimensi lubang. Arahkan kursor ke bagian depan. Lalu klik di tanda pagar ya. Untuk quantity node. Selanjutnya klik OK. Kemudian berikutnya. Klik lagi di hole and thread. Klik di lubang yang kedua. Tempatkan dia seperti ini. Klik. Lalu kalau sudah klik kanan. Lalu klik OK. Klik 2 kali di dimensi lubang. Tempatkan kursor di depan. Angka dimensi ya. Di depan angka. Apa. Lambang diameter. Lalu klik pagar. Lalu klik OK. Ya. Lihat. Ini 2. Untuk lubang yang diameternya 6 mili. Ada 2. Ini satu ini. Lubang yang diameternya 9 mili. Juga ada 2. Ini dan ini. Kemudian yang atas. Yang atas. Kita klik. Call and thread. Ini. Diameternya 10. Oke. Kalau ini bisa kita geser di sini. share. Oke. Kemudian kita ini akan munculkan simbol. Kasaran permukaan. Dan menunjukkan dia prosesnya di machining. Klik surface. Ini. Ya. Kita arahkan di sini. 3,2 nya. Hilangkan. Ini hilangkan ya. Oke. Kemudian. Ini juga. Klik kanan. Oke. Kemudian berikutnya. Ini juga. Oke. Kemudian yang bagian ini juga. Oke. Bagian bawah. Ini. Ini bisa kita munculkan juga. Klik kanan. Lalu klik cancel. Ini bisa kita geser. Di sini. Ini udah. Sepelih link. Kemudian bagian samping. Bagian sampingnya. Ini kita klik di sini. Oke. Ini juga sama. Oke. Ini di machining. Terus ini juga di machining. Oke. 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 Kalau udah. Klik kanan. Lalu. Klik cancel. Kemudian. Kan karena ini ada proses. Apa namanya. Ada simbol. Kekasaran permukaan. Berarti menunjukkan proses machining. Berarti kita perlu munculkan juga di sini. Kekasaran permukaan yang. Dipakai berapa. Klik surface. Klik di sini. Lalu klik kanan. Lalu klik continue. Sini ketik 3,2. Karena semua permukaannya di proses machining. Tidak ada proses yang lain. Berarti tidak perlu kita klik yang ini. Biarkan saja. Cuma ini aktif. Lalu klik oke. Jadi seperti ini. Kita munculkan seperti ini. Kemudian setelah selesai. Kita cek lagi keseluruhan. Ini skalanya belum muncul ya. Kita cek tadi ini dia skalanya berapa. Kita arahkan ke sini tadi. Lalu klik kanan. Lalu klik edit. Kita ulang. Klik kanan. Lalu klik edit view. Pastikan ini 1,1 skalanya. Jadi di bagian sheet. Step in. Expand di lab design manufacture. Kita bloknya. Lalu klik kanan di field text. Klik edit field text. Di sini skalanya 1 banding 1. Oke. Sudah. Kemudian kita edit di tabel revisi. Arahkan kursor ke tabel revisi. Lalu klik kanan. Lalu klik edit. Di sini tanggalnya ingat. Disamakan 12 Januari. Script 2021. Pastikan revisi 0. Terus yang menggambarnya siapa. Kemudian description-nya. Kalau revisi 0 biasanya dikeluarkan pertama kali untuk manufaktur. Pastikan di sini sama tadi ya. 12 Januari. Ini juga 12 Januari. Oke. Kalau sudah. Kemudian. Kita cek. Sudah tidak ada lagi yang ketinggalan ya. Dimensi lubang sudah. Ini juga dimensi lubang sudah. Kalau sudah berarti pelajaran. Pembuatan drawing detail untuk komponen stipend juga sudah selesai. Seperti biasa. Jangan lupa kita save ya. Keseluruhan. Hasil kerjaan kita ini. Supaya tersimpan. Tunggu. Prosesnya masih save. Kemudian. Setelah kita cek. Sudah lengkap semua. Seperti pelajaran kita. Untuk membuat drawing detail komponen stipend. Komponen stipend ini sudah selesai. Berarti. Secara keseluruhan. Perkuliahan kita. Untuk mata kuliah praktikum ket ini. Sudah selesai ya. Jadi ini adalah pertemuan terakhir. Sebelum. Menghadapi ujian akhir semester. Jadi nanti di ujian akhir semesternya. Untuk mata kuliah praktikum ket ini. Ya nanti. Ujian uasnya juga membuat desain ya. Jadi nanti apa yang sudah dipelajari seperti ini. Nanti dipraktekan pada saat. Menghadapi uas. Ya. Jadi. Jelas ya. Mahasiswa jadi pelajari ini. Bagaimana cara. Membuat komponen. Kemudian membuat assembly. Kemudian membuat drawing assembly. Dan drawing detailnya. Ya. Jadi nanti. Untuk uas. Mungkin tidak sampai ke drawing detail. Tapi. Mahasiswa. Diwajikan membuat. Komponen. Kemudian drawing assembly. Kemudian membuat. Drawing assembly. Ya. Jadi membuat komponen. Membuat assembly. Kemudian dilengkapi dengan drawing assembly. Jadi drawing detailnya. Tidak perlu. Cuma tidak hanya di pelajaran ini. Mahasiswa harus paham juga. Bagaimana. Membuat drawingnya. Mulai dari drawing assembly. Sampai ke drawing detailnya secara lengkap. Dan membuat data-data. Dari drawing detail ini. Harus tersambung dengan. Drawing assembly. Ya. Jelas ya. Mungkin. Pertemuan kita hari ini. Kita cukupkan sekian. Ya. Dengan berakhirnya. Pelajaran. Membuat drawing detail. Untuk komponen. Nenus Taipin ini. Ini. Tapi selesai juga. Pelajaran kita hari ini. Dan juga. Selesai juga. Keseluruhan perkulian kita. Untuk mata kuliah. Praktikum keten. Ya. Jadi. Akhir kata. Saya akhiri. Pertemuan kita hari ini. Dengan. Ujjapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.